Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Setan ini berasal kata syatana Artinya menjauh Menjauh dari Allah Menjauh dari kebenaran Dan tugasnya syatana itu menjauhkan kita Dari Allah dan dari kebenaran Dan Allah menjauh Menjauh Bapak ibu Apa ini Penasal al-fahrah 208 Apa ini Al-fahrah 208 Apa ini Al-fahrah 208 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai orang beriman Masuklah engkau Ke dalam isam syarang kawafah Dan janganlah kau ikuti langkah-langkah syetan Karena sesunya syetan Ini musuh yang nyata buat kita Dua hal Allah mengingatkan kepada kita semuanya Bapak ibu Yang pertama Supaya kita masuk isam syarang kawafah Totalitas sungguh-sungguh Jangan setengah-setengah Apapun keadaan kita Yang kedua Allah mengingatkan kepada kita semuanya Bapak ibu Yang mengingatkan oleh Allah Bahwa kita punya musuh Yang mengingatkan setan Setan dan musuh yang nyata buat kita semuanya Bahkan kepada pesan ini Ini apa ini Lalu berikutnya Setan itu memusuh kita Ini Dan ini setan berkelungan jengin Ini dua hal Pertama Di luar visi kita Yang kedua Masuk ke dalam aliran darah Anak cucu adik Yang pertama Di luar visi kita Sudah menjadi sunatullah Bapak ibu Ketika api yang bersyaratat Maka secara otomatis setan akan menggoda Mengganggu kita Tapi kalau orang kafir tidak dikoda sama setan Sekarang Penyebutan orang kafir diganti non muslim Kalau kafirnya artinya kafaro Terutup Masih ada kesempatan terbuka Tapi kalau non muslim Non itu tidak Muslim itu selamat Non muslim Artinya tidak selamat Engga disurus Malah hoong Bagus Kata kafir Kafir Maka fara Terutup Masih ada Kesempatan terbuka Saya kok Non muslim Nah cui tidak Muslim itu artinya selamat Masih muslim Selamat insya Allah Artinya non muslim Itu tidak Selamat Nah itu orang yang punya anjing Itu juga tidak terima Kalau disebut Anjing Apa halnya adanya Baunya non ruci jadi orang-orang kafir bapak ibu itu tidak diguda sama setan kenapa karena setan paham betul mereka tidak diguda oleh setan-setan itu mereka sudah dijangkit oleh Allah masuk jana tamu sekali-kali mati kecuali dan badan israt dan yang lain Allah nanti kau inna jina indallahu islam karena sesungguh akam yang diri oleh Allah ini hanyalah ketika kita bersyahatan asyadu ala illaha illallah wa asyadu anna muhammad rasulullah makasih otomatis setan agak musuh yang nyata buat kita ini saya menikah kusti jadi setan itu memang harus wajib kita jadikan musuh kita setan dari golongan jir maupun setan dari golongan manusia termasuk bukun-bukun Jokobudu Jokobokko Jokobudu ikanin pamukas ikanin pamukas jadikan musuh jangan jadikan kawan apalagi pemimpin orang bangga gitu nih oh punya temen seorang bukun mungkin dia berpikir kalau dia punya temen bukun ada yang menjaga dia membantu dia kalau ada masalah dibantu sama bukun-bukun padat Allah nanti kau dan purafat al-an'am dapat dua orang beriman yang tidak menyambut adukan keimanin dan kesyirikan maka orang akan mendapatkan dua hal yang pertama juga ya yang membuat jaminan selamatan dari Allah artinya apa tapi orang temanku beriman kok dia berbindukan Allah dengan dia bersekutu dengan setan-setan dari golongan manusia maupun setan-setan dari golongan jir dalam konteks setan-golongan manusia adalah identif dengan diajak tiga-golongan kesyirikan maka dengan Allah Allah akan berlepas diri yang jaga siapa ya jir-jir setan-setan Masya Allah Allah itu maha hebat Allah maha berkasa Allah maha segala-galanya betul satu Allah bukan maha siswa masyarakat 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 bapak-ibu yang diberikan oleh setan yang kedua ini masuk ke dalam aliran darah anak judul kemudian bapak-ibu Muhammad salam walaikumsalam walaikumsalam imam Ahmad setan masuk ke dalam aliran darah anak judul anak nah ketika setan masuk ke dalam aliran darah anak judul anak judul kejirannya apa untuk menyumbang menghimpit menjepit dan menekan menyumbang menghimpit menjepit dan menekan dengan harapan ketika pembuluh darah orang itu disumbat dicepit dihimpit ditekan ini bisa tersumbat yang kedua bisa robek kalau yang ketiga bisa rusak bahkan yang keempat bisa tekan suka-suka nyajit ketika jantung yang dirusak nanti bisa sakit-sakit ketika ginjal yang dirusak bisa sakit artinya apa orang sakit karena setan ini sangat-sangat bisa sehingga nabi ayub alaih salam ketika beliau sakit kudis selama 18 tahun ini karena setan iblis mengubah nabi ayub alaih salam supaya dia tidak toat kepada Allah hartanya dihabiskan tetapi nabi ayub alaih salam tetap toat kepada Allah akhirnya apa anaknya dipilih asalkan supaya tetap supaya tidak terhadap kepada Allah ternyata nabi ayub alaih salam tetap berdoa toat kepada Allah lalu apa dibuat sakit kudis selama 18 jadi salah satu putus asanya iblis adalah apa ketinggalan muda nabi ayub alaih salam hartanya dihabiskan anaknya dipingasakan terus juga sakit 18 tahun sampai istri-istrinya meninggalkan nabi ayub yang tercerita nabi ayub istrinya 100 ustad agung satu ini ustad kulo satu bopo cuma satu di Jogja satu di Batu satu di Sleman hal bu buatan dukong ini terpasan ibu nyuta ini maksimal tiga hari ini termasukkan nabi Muhammad salam ini juga pernah sakit ini karena shit ya itu beliau pernah disebutkan beliau pernah disandai oleh seorang pengundaya hudi bernama Labib bin Al-Aqsa melewat perantara apa yaitu rekmonya kandil nabi Muhammad salam yang mati apa ditanam di sumur yang mengambil malaikat dan Allah takdirkan kandil nabi Muhammad salam kena sihir itu bukan jiwanya tetapi fisik beliau diantainya kaki beliau bentang dan beliau musik pemalaikat jibir turut merugiah kandil nabi Muhammad salam bismillah al-kik wallah yasmin minggu linda indi islam imam musik al-asbab musik al-an al-kala kenapa karena kandil nabi Muhammad al-mah al-mah al-sallam karena kandil naksi jadi bapak ibu yang tinggal oleh Allah sihir itu bagian daripada tipu daya setan dan kita seorang beriman wajib meyakini adanya tipu daya setan diantara apa sihir sihir al-adina yu'inuna bilafaiti wa'iki munas sholat dan tanda orang beriman yaitu mempercayai dan mengerjakan sholat Allah fa'id surga kata fa'id kami mengimani itu bapak ibu sehingga kami jam 1 malam jam 2 malam ditelepon oleh kreosangkut pada jenazah untuk memandang siap bapak suatu kadang pernah pas putus hati protes ngom mati bunyi ngom buru pernah mikir bapak 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 astagfirullah ya Allah murhu ya Allah tadi kalau menuju jenazah ya Allah mengimani adanya surga yang mengalir sungai-sungai susu kalau di Jogja ada sungai cuti ada kudak adanya sampai surga sungai mengalir susu apel tinggal mendet jeruk tinggal mendet burung tinggal mendet anggur tinggal mendet selesai biasanya untuk pengobatan asam urat toles toles dan sebagainya masyarakat kalau ibu yang tuliskan oleh solusinya dari itu semuanya menopo tidak lain tidak bukan adalah kembali kepada al-guan dan al-gubis hanya mengatakan ketika kanjurnal ini pernah disangkat orang orang yang sakit fisiknya lalu asbaktus turun kenapa kan asbaktus pernah kena sihir artinya apa solusi dari orang sakit tidak tidak itu dibaca al-gur apalagi Allah dan Allah menafirkan ketika al-man dari asyif hasil obat ini berarti hal terama obat penyakit fisik penyakit majis yang kedua penyakit hati lain ketiga penyakit dan buat setan yang penyakit fisik apapun sakitnya insya Allah sembuh dengan al- quran konteks sembuh dengan al-man adil ada yang ayat mukahad ada yang mutasha tetapi kalau saya menafikan buat saya yang masih awan ini saya beri tantangan ketika orang sakit yang sama lalu dibawa ke rumah sakit yang sama orang ini hanya saja yang satu hanya pasal rumah sakit pasien yang kedua sama-sama dibawa ke rumah sakit dengan sakit yang sama pasien yang kedua sambil dibaca ayat al-quran saya beri tantangan insya Allah cepat sembuhnya dan barokahnya pasien yang kedua yang dibawa ke rumah sakit sambil dibaca ayat ayat al-quran saya beri tantangan tantangan orang sakit kan tidak bisa mati betul orang sakit ada satu dari dua orang mario mati tetapi insya Allah seandainya itu berduanya sama-sama mati insya Allah mati yang barokah yang ketua di rumah sakit sambil dibacakan ayat ayat al-quran kami pemilik rumah sakit karim latifan tapi bagus tidak youtube masih malah nggak dan semua hati -hati terhadap rumah sakit terhadap dokter bahkan kami itu sering apa sparing partner di kolaborasi itu kajian di rumah sakit Sarjito dokter-dokter muda di rumah sakit Sarjito dan Alhamdulillah dia mau mengoperasi pada pergahan operasi ini kurang lebih atau mungkin bertanya-tanya apa yang terjadi ketika dia selat operasi itu apa Allah mudahkan di dalam operasi dan hasilnya Masya Allah untuk hasilnya begitu luar biasa ada juga cerita itu mau operasi berpikir bertanya ini bagaimana ada keluarganya terus gini Pak Bu Mas Mbak saya yang operasi sudah membantu dengan Bapak Pak jenengen tapi kalau tidak saya putar punya dengan ngaji hu'an di baju mohon ber'alus menggap Allah lancarkan dalam operasi Allah lancarkan apa yang terjadi Bapak Ibu Allah mudahkan di dalam operasi itu dan notabene ya yang seharusnya itu pengalaman-pengalaman sebelumnya itu sebelumnya lama ini berhasil Allah itu relatif cepat dan sikap yang saya larang kepada pasien jamaah kami apa ketika sakit jangan beri ke dukun itu musyri karena jihadnya orang sakit ini adalah berubat jihadnya seorang istri berbakti kepada suaminya jihadnya seorang anak berbakti kepada orang tuanya jihadnya seorang suami ini membahagiaikan memulakan istri dan keluarganya sudah menikah Mas belum belum tapi jihadnya inginan boleh buju masih sudah ada calon belum Mas insya Allah belum ya jihadnya belum buju masih oke Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah jihadnya orang sakit adalah beru kemana jihadnya nah daripada pengobatan alternatif-alternatif jihadnya terjebak dan mesin kan lebih amannya juru di rumah dan saya sampaikan juga kepada jamaah pasien rumah sakit kalau nggak ada sebagai Islam yang sait ah jнего rumah sakit biaya berapa karena orang yang sakit itu risah bahkan adalah jumlah ada golongan orang yang rentang yang pertama golongan anak-anak yang kedua golongan orang yang bahkan ketika saya sakit karena dibawa perumah sakit yang begitu mending saya hanya di rumah meskipun rumah sakit meskipun rumahnya di Singapur pun jatah yang mati dia tetap mati tetapi sekali lagi jihatnya masnya boleh masih kecil ya kelas berapa saya menikah masih lama ya saya sayang ya amin Allah oh ya Allah oh tembong akannya tuh mau mau nyonggup ini tahun udah dibuat atau ulama ini berarti ya banget ugt mau nyonggup dengungnya itu tersenyum ini berarti iya ugt mau nyonggup ketika uktinya cium berarti iya buat pendana nikah bagikan ukti maka memenuhkanku ketika ukti mangkat tiga Insyaallah besok masih bisa ditemukan dengan saya jangankan baru dikitpah Pak Syed jandung melengkung saja orang-orang sakit yang sama di bawah rumah sakit yang sama yang satu dibaca al-fu'an yang satu sehingga dibaca al-qur'an saya berikan tantangan lebih cepat dan berkah sembuhnya orang-orang di bawah rumah sakit sambil dibaca ayat al-qur'an ini saya menikmati kusti Allah wazilin al-qur'an menguasifkan warahmalimu'aminin dan Allah turunkan al-qur'an jadi umat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman sehingga bapak-ibu itu rumah sakit islam umum tapi semuanya sehingga dah game-gian mengkatakan atasnya ini sudah diskusi untuk ikhtiar kesempuraan di samping medis bisa dipadukan dengan aktif unabawi dengan baca ayat al-qur'an atau seandainya dengan baca ayat al-qur'an artinya bidang kerohanian begitu nge pagi siang atau sore atau sehari di jatah mungkin sekali atau dua kali di ruang-ruang itu jam-jam tertentu diperdengarkan ayat al-qur'an karena menguasifkan al-qur'an itu ketika kita baca al-qur'an al-qur'an itu ada sahabat itu kemana bawa al-qur'an al-qur'an untuk apa biasa jualan laris biasa selamat biasa tidak enak santai biasa tidak celaka orang-orang yang celaka Hai kenapa harus mempunyai al-qur'an menggunakan Allah terimankan kepada Rasulah untuk umatnya tetapi yang dimaksud al-qur'an ketika kita buka kita baca kita ayati kita amalkan ini menggunakan al-qur'an bukan untuk disakir disimpen al-qur'an dan sebagainya bahkan waktu itu aku di depon di jalan-jalan bilang Ustaz saya seling kehilangan uang nggak lapar polisi nggak Ustaz karena yang nyuri mahluk halus bisa nggak Ustaz bull atau gym yang lainnya sejenis yang lainnya saya katakan bisa terus nilai apa pak saya tadi gitu itu Ustaz tak masukkan ke dalam al-qur'an berarti tetap hilang itu Ustaz terus saya selalu menjaga justru melacakan al-qur'an kenapa karena al-qur'an Allah firman kan itu bukan untuk nyini penduduk dan tidak berjalan justru jangan melacakan al-qur'an sehingga apa justru tuyuh itu apa lalu rasa semakin mengambil uang minyakang semakin meraja itu pun seksuasnya yang dibuka al-qur'an dengan meraja pakai air putih jatuh di bandingan air putih untuk di jebatkan di luar kuat panjang di hari kemudian saya di tempat di tempat perkembangan di tempat kemudian saya di tempat sampai sekarang Ahmad sehingga kemudian saya percaya lagi saham tempat kemudian saya di tempat di tempat kemudian saya di tempat menipu-menipu misalnya film tentang setan gini kalau agama Kristen katulah orang dengan salibnya uuuu jinnya terbakar ya kan kalau Hindu Buddha dengan patung Buddha dan sebagainya lalu jinnya terbakar lalu sutradara yang aku ngomong terus terbuka islam-islaman apa juga gak habis berpikir ini apa yang menunggu islam juga bisa oh ada setan apa ada tasbih dunja iri terbakar ada setan tujuan Al-Qur'an itu gak sesuai dengan syari apa buka Al-Qur'an bacian Al-Qur'an ini penggisian Al-Qur'an bukan ditempelkan dari sebagainya bapak ibu yang diberikan oleh oleh Allah terus bisa juga dikontrol dengan apa dengan minum air jam 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 dengan konsumsi maju dengan haba besokah dengan doang bedara ini sekarang bapak ibu dasar doang bedara ini baru baru booming ya dan ini kami buktikan kami patahkan untuk pasien-pasien kami difonis sakit jantung mau dipasang digarin difonis kanker paru-paru difonis pneumonia difonis ginjal dan sebagainya ujur genjin eh kami minumi doang bedara berhasil Allah ini banyak yang disini doang bedara itu kalau di istilah Jogja itu namanya maka daun bedara itu bisa dikonsumsi secara rutin tidak ada efek sampingnya insya Allah maka daun bedara itu besok pohon yang banyak disini ini pasien kami yang kena santan dayak bali dari kriaknya terus banteng banyi wangi itu tuntas dengan hidup saya sarankan dia dengan tiap rumah nanam pohon hidup harganya antara 25 sampai 50 itu itu saya sahabat adan ya kita tengok adan ini adan 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 faham adan adan penelitifah adan 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 5 adan terap sedap adan adan nge dan adan 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 Terima kasih. 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 apa bentuk gangguan kalau disitu ada jemus 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 suara-suara suara pengapakan-pengapakan barangnya dipindahkan atau ada suatu yang hilang ada beri apa orang disini sering sakit-sakitan atau apa suami isi jemcok kakak beratik sering berantem dan sebagainya apa rumahnya tidak berlukan bisa jadi itu ciri-ciri disitu ada jem khabir atau jem tetapi saat kami orang yang beriman Insyaallah kami juga apa itu surat terjaga dan sebagainya tidak hanya sepatutnya aja tapi dirantian di rumah itu ada jemah-jemah enggak ada patung-patung dan tekan situ orang beriman kok ternyata ada patung ada jemah-jemah dan sebagainya mengajar muslim bahkan malaikat rahmat pun juga enggak masuk bisa jadi Allah itu akhirnya tidak jadi tetapi kalau disitu pun dijajar muslim Insyaallah Masyaallah kita nyaman di rumah terus juga merahkan bari yang sakinah mau tengok orang rumahnya di rumah ini itu enggak pakai mungkin baik-baik lagi kok nanti Oh jeng lima kali lagi nih Bapak hahaha ya pun yang ngasih pun yang ngasih minumin ya pun nggak apa-apa yang dan bakaran menyen, karena pernah dikirimkan di HP itu ada seseorang di ruqyah dimasukkan di dalam kolam itu jenis orangnya itu meronta-ronta sambil minta dibuatkan kopi sama bakaran menyen nah sekarang itu kan ada pengharum ruangan yang terbuat dari kopi di kemas seperti jimat itu Pak Ustadz kalau itu nanti bisa mendatangkan jin atau tidak siap ibu walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh ini tergantung daripada niat nggak usah kopi apapun ketika dijadikan seraji itu jadimu tidak harus menyen, tidak harus tutup saya ambil snack gitu terus ada pohon-pohon besar kita tak jadikan ini sebagai sesaji maka itu sudah jadimu muslim meskipun snacknya ini isinya selagi kocor gitu itu enak gitu tapi yaitu niat kita sudah salah sudah salah sehingga apa jin memanfaatkan itu apakah jin suka kopi? suka jin suka gedak? suka apa yang kita sukai? jin juga suka ini hanya saja ini ketika kita ada sesuatu selalu sama yang diketika ibu kalau kita nanti kalau kita awal dengan doa maka apa? jin pun juga menenggati tanpa mengurangi keberkahan dan volume yang kita di mati tapi sebaliknya ketika meskipun orang beriman kalau dia dahar-dahar yang tidak baca doa maka apa? itu pertama tidak barukah untuk kita bahan penyebatan kita sakit terus yang ketiga beringin yang sebaik apa? dirampas oleh si si jadi saya juga suka kopi kok kalau saya cuma pakai kapur barus pakai kopi tas enak tapi kalau mau cangdana agak mahal nih sekiloh 450 ribu kalau kopi satu kilonya 70 ribu kalau diberi tempat saya 90 ribu yang penting ya itu ini maklum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam saya pernah dengar masalah korim atau kodam kalau gak salah itu kembaran manusia menerusnya bagaimana tentang hal itu korim sama kodam terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh maka hati kita menjadi hati yang mutmainah yang toat kepada Allah tetapi saat ini ya hati kita caneng berat korim dari koronan jin maka hati kita menjadi hati yang amarah ingkar kepada Allah dan semua korim dari koronan jin itu semuanya buruk meskipun korim jinnya Ustadz yang baik itu hanya satu korim jinnya kanjir nabi Muhammad dan sallallahu 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 terus kemana kalau korin dari gulung maneka katanya kalau korin dari gulungan jinnya apa sok gendayangan itu apalagi korin dari gulungan jinnya mau buat sensasi orang itu mati kecelakaan dibunuh gendayangan ih 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 hari pertama sehari ke-7 nengok keluarganya hari ke-8 sehari ke-14 nengok RT nya hari ke-21 nengok RW nya ke-22 sehari ke-40 nengok Sakamung ih 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 tapi Allah itu bukan ruhnya nengok nengok itu tetapi itu jinko lain ke-2 yaitu kodam kodam itu beda dengan korin kalau korin itu pendamping ada dua pendamping pendamping dari gulungan manu malekat dan jin korin malekat atau dan korin jin jangan kodam itu islah saja jadi penunggu misalnya contoh nge oh disitu ada kodamnya apa ada penunggunya oh ini ada kodamnya kalau ini buat nonton kodamnya ibu nge jadi makanya nangis ya ngerti kodamnya ibu nge ii jadi kodam menunggu oh itu poinnya ada kodamnya jadi ada penunggunya apa nge Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan coba menganyakan tentang korek Dan selama ini kita pakai warah Dari sejak lahir paling selalu mengamai namanya Nisa Kadang-kadang yang kita tidak berpikir Anak kita yang masih bayi jatuh itu sebagai sejutan juga tidak meminta apa-apa Kemudian ada suatu saat Kalau kita memang apa ya Kepepek itu kadang-kadang Bisa mengeluarkan tenaga yang tidak bisa dibayangkan Sebagai contoh Teman yang pas gempa Bumi dulu Di kampung saya Itu ibu itu bisa mengangkat almari yang dibuat Betul-betul saya gempa ditanya Tidak tahu Tidak bisa menahan almari yang dibuat Ini Kira-kira Yang begini yang termasuk Kalimahat atau Kalimahat Mohon mengasihi Bumi 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 Jadi Ilmu kotaknya Atau sukaranitas Ada tetangga saya itu Yang namun itu Sakit Setup Ketika kembali dulu Ini sanya data tetangga saya sendiri Apa? Dia bisa lari Keluar gitu Padahal dia setup Tetapi setelah Kejadian kebanyakan dia bisa lari keluar Tetap Masjidulat Sakit Tetapi Apakah dia juga masih Dia bisa lari Terus Masjidulat 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 Apakah itu dibuat oleh malaikat Ataupun Jenjen muslim Allah Nah Kembali kepada Korin Bapak-Ibu yang berbicara Allah Setahu saya Korin itu Itu Hanya sebatas Membisiki Kita saja Kalau korin malaikat Membeli kita yang sangat-sangat Ini apa? Untuk adik-adiknya Biar-beri imut na'ingat Kayaknya pengajar Kayaknya Korin malaikat Ya begitu-begitu Tapi Korin dari sini Yang rasah Ustaz itu sangat elek Yang rasanya Korin malaikat Terlaku Ustaz itu Pahala Itu berkah Yang pengajian Jadi Rasah sangat elek Masjid Kita Hati kita Candong ke Korin malaikat Atau korin Dari golongan Ini Cuma Korin itu Cuma Besik-besik Jadi Perancara itu Kakak Tawah Apa? Kakak Kakak Tawah Kakak Tawah Adi Adi Itu Seh Korin Ini Nah Kembali Ke Ibu Waktu itu Saya hampir Bukan hampir Mau dikasih uang 2 miliar Karena yang gak jadi Saya ceritakan Malah jadi Saya ceritakan Saya penasaran Bu Kok banyak banget Iya Ustaz Saya ingin sudah Ustaz Karena Ustaz Saya ingin mengisi pengajar Di tempat kami Mau Ustaz Mau dibeli mobil Atau Nanti Saya senang Dengan kata 2 miliar Tetapi Di balik dengan saya Saya penasaran Ini halal Atau Tidak Ini halal Ini ada maksud apa Ini seorang ibu janda Kalau ngasih uang 2 miliar Jangan 2 miliar 200 ribu aja Buat saya sangat berarti Kembali itu 2 miliar Atau 2 juta berarti Gak Ustaz Saya gak mungkin Menyesalkan Ustaz Ini uangnya halal Dari baru Oh Banyak orang saya nunggu Gak Ustaz Gak Ustaz Oh Gak Ustaz Gak Ustaz Tidak Ustaz Tidak Ustaz Alhamdulillah Tiba-tiba Saya itu mengucap gini Tanpa saya sadari Astan Nyapa saja Maafu Saya lebih baik 200.000 tur barokah Saya pakai 2 miliar Tidak Tidak saya mengatakan begitu Ustaz, itu Ustaz, saya tidak akan bisa beri masalah, tapi kalau Ustaz ke masalah, bahkan saya agak gaya ketika saya mengatakan itu, oh tidak Ustaz, saya dapat 100 miliar, Ustaz bertanya, kok bisa, ya saya ikut padahal, bukan di masalah, Ustaz, saya tidak mau berima, uang 2 miliar, jadi sepatutnya ikutnya itu, ngasih 500 juta, mau berkasih 100 miliar, Ustaz tidak percaya, adanya kormah, Ustaz, saya percaya, tetapi apakah itu menyesua-sua, pertama diberi oleh orang yang beriman, oke lah, mungkin di mas kajen, kesan pertama menyakitkan ya, paket jubah, ya kan, terus paket surba, dibatuh sedikit cerah, disunah lebih oke, terus duduk di sikasana seharga 25 juta, kesannya agak ditahan, oke lah, mungkin lulus ya, di mas kajen, pernah melakukan menyakitkan gitu ya, menyakitkan, ini kesan pertama loh, terus yang kedua, karumah itu apa, punya sifat, tidak bisa diminta setiap saat, ya Allah berikan saya karumah, mengandalkan uang, ya Allah berikan saya karumah, dibacot, nggak apa-apa ya Allah, berikan saya karumah, ini anak rumah saya, sakit, tak lari lagi, dicumpul lagi, jadi rumahnya dulu, terus belikan karumah jelas, rumah nggak bisa diminta setiap saat, atau diminta berulang, terus yang ketiga, karumah tidak bisa dijual-belikan, kira-kira, karumah dibacot, nggak apa-apa, nggak kasih air karumah, dibacot, nggak apa-apa, orang lain, kita pak kira-kira, jelas ini bukan karumah, dalam dari rumah ada apa, istikyik, terus yang berikutnya, karumah tidak bisa, ditunjukkan, kira-kira, karumah, di masukan jenis mesin, nggak dekat uangnya, ujung-ujungnya apa, penipuasan itu benar, bisa jadi itu bagian dari si, kira-kira, 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 karumah dibacot, nggak apa-apa, gukur sebab karumnya apa, diminta setiap atur dibagi-bagikan, urat karumah tidak dibagi-bagikan, bahkan dijual, apalah dari carumah, dan istri, selain itu benar-benar, itu menyebabkan beribadanya, kembali kepada selaku itu. Kira-kira, mungkin, pahamnya cepat dan sebilangnya, tapi kalau misal itu diulang sekali lagi, bapak lagi tiga lagi kemaskain, itu begitu, bisa jadi itu ada setang yang dilanjutkan. itu ketika diserang oleh kaum kafir di amal jamaah itu terdesak, lo apa? sebenarnya dia ambil pasir, dia baca curangkan kepada orang-orang kafir itu apa yang terjadi? pasir apa? percikan api, mereka terbakar, mereka lari tumbang-mata dan Ustaz Ja'far Matalib, dan Allah menyaksikan itu tetapi ketika dah pun sampai di Jogja di Jogja, orang bercerahanlah meliliki itu ini, jadi sebetulnya pertanian Allah pertanian Islam itu dilakukan berluan-luan misalnya itu bukan karamah, tapi itu bisa jadi bukan karamah, tapi is tujuh kayak di masjid ini ngerti ini, bapak ibu ini terakhir, bapak ibu ini buat di ngeresak, ini apa? buatan jualan bisa, cuma nawaknya aja ya ini daun bidara, kapsul bidara, bapak ibu ini isi 50 kapsul, harganya 50 ribu di apotek sama, 50 ribu tapi di apotek jarang ada ini bisa untuk suplemen terakhir, terakhir itu untuk mengenai gangguan jin dan tubuh kita terakhir itu apa? untuk membantu, membantu beberapa macam penyakit itu dikonsumsi secara rutin tapi kalau untuk suplemen itu hanya 1 kapsul, 1 kalau misalkan saya nggak pusing habis leluk ya kemana leluk ya jin mana, Mbak Yuwangi habis leluk ya kok rote umum dan sebagainya 25 tahun, mau nyangkat saya ini saya kopsin 2-2 dan anda hilang pusingnya, kenapa? jinnya takut dan sebagainya betul ngei? harganya 50 ribu betul ngei? itu kesempurnaan impian ngei ditebas anda, betul ditebas ngei anda tapi biasanya saksa ditebas biasanya ngei ngei ada yang kedua habati soda, alhabati soda daun likurin daim misalnya di dalam habati soda terdapat open semua macam penyakit jadi asam kematian ini juga suplemen yang ngebo juga untuk nopo mengenangkan mucin yang tergantung berbagai macam penyakit isinya 90 kapsul harganya 60 ribu minyak kapsul ini berada ngei saksi monggo di apotek ada ditempatnya juga ada tapi kalau di apotek biasanya sok nggak ada biasanya nih ya semikian anda kuranda lebih mau dimaafkan nomor wi akulo 081326913777 itu semikian anda kuranda lebih mau dimaafkan semoga berberkahan Allah iman kepada kita semuanya dan juga berharga besar kita semuanya juga menolak oleh Allah ke dalam golongan orang selamat dunia selamat akhirat muli yang dunia mulia akhirat mukti dunia mukti akhirat dan pecoh dunia pecoh akhirat amin amin bila yu syafi hak wassalamu khairat wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 aku pun nonton sa'i jemun promosikan kembangkan usaglo usagun merupiah warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati